Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, saya Valentina Sitorus bersama Anda. Saudara rencana menunda pemilu khususnya pemilihan presiden pada tahun 2024 atau memperpanjang masa jabatan Jokowi-Dodo sebagai presiden tetap berjalan. Manuver partai pendukung Jokowi dan suara di tengah masyarakat sudah memunculkan kampanye tentang Jokowi-Dodo tetap memimpin Indonesia pada 2024. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri, atau partai politik. Karena ini kan bagian demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tapi juga patuh pada konstitusi, kata Presiden Jokowi-Dodo kepada Kompas yang dimuat Kompas ID pada edisi Sabtu-5 Maret 2022. Ucapan ini menjadi sinyal bahwa alasan setiap langkah politik dalam penundaan pemilu, termasuk Pilpres 2024, adalah pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sementara sinyal dilempar Jokowi, Ketua Umum Partai Pendukung Penundaan Pemilu bersafari. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, bertemu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, di kantornya Nasdem Tower di Cigini, Jakarta, Kamis kemarin. Erlangga berbicara dengan Surya soal penundaan pemilu untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Surya menyatakan, soal penundaan pemilu sebaiknya tak menjadi polemik, karena masih ada hal yang lebih penting, yang harus jadi perhatian. Pak Surya Paloh tadi mengungkap berbagai hal, termasuk yang utama adalah menjaga keberlanjutan pemerintahan dan juga tantangan-tantangan yang tidak biasa. Kita menghadapi tantangan dua tahun pandemi COVID-19 dan belum berakhir, kemudian tantangan terakhir terjadinya ketegangan geopolitik di Ukraine, dan itu berdampak kepada nasional tentunya transmisi daripada kenaikan harga-harga komoditas. Saya tidak mengambil posisi proaktif ya. Saya sudah menjelaskan sikap Partai Nasdem, yang jelas di tengah-tengah publik. Tapi kalau saya diminta sebagai kakak, sebagai senior, tentu saya harus mengambil kesehatan itu. Manuver sejumlah ketua umum partai mengkampanyekan penundaan pemilu ke masyarakat dianggap sebagai hal biasa oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Amat sangat mungkin, kenapa tidak? Itu kan politik, gitu ya. Tetapi maksud saya, saya tidak ada di arena itu. Saya tidak ada di arena itu. Karena saya kan ada di dalam, mengamankan apa yang sudah ditentukan bahwa jadwal pemilu 14. Pak Mahfud, ini baru yang Bapak katakan, amat sangat mungkin. Artinya memang... Mungkin ya. Artinya memang wacana untuk penundaan pemilu itu masih terus bisa digulirkan oleh partai-partai politik ya? Dan Bapak merasa bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh... Anda tidak bisa menahan itu? Bukan, bukan hanya amat mungkin. Ini sedang terjadi sekarang. Anda baru nyiarkan Surya Paloh dan dengan Pak Airlangga, dengan PKB, Pak Han semua kan bicara. Itu kan tidak bisa orang menghalangi orang berbicara itu, gitu. Apalagi pemerintah, gitu. Dulu komitmen kita jangan ikut campur dong ke partai, gitu. Kan pemerintah sekarang ikut campur, silakan deh. Hukum itu, hukum itu kan produk keputusan politik. Nah, siapa yang kuat? Namun, menurut Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, peluang menambah masa jabatan hanya bisa dilakukan dengan mengubah konstitusi. Sementara saat ini, kata Yusril, yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum terlihat sinyal ada langkah konkret mengubah konstitusi. Tidak ketemu jalannya. Maksud saya pernah menulis mengatakan bahwa yang Pak, hanya mungkin pemilu ditunda dengan tiga jalan. amendemen konstitusi kita dekret atau menciptakan satu revolusi hukum atau menciptakan konvensi ketatanegaraan. Yang dua hampir tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah amendemen konstitusi. Tapi siapa yang mau memulai amendemen konstitusi itu? Sampai hari ini belum ada langkah-langkah ke arah itu. Sebab kalau tidak ada amendemen konstitusi, misalnya menambahkan pasal 22E itu tentang menyebutkan satu institusi yang dapat memilu dan alasan-alasannya, baru pemilu itu dapat ditunda. Kalau tidak, maka konsekuensi yang paling besar kita hadapi adalah krisis legitimasi. Karena tanggal 20 Oktober tahun 2024, itu presiden-wakil presiden itu habis masa jabatannya. DPR 1 Oktober 2024 habis masa jabatannya. Ya, kembali lagi, ujungnya memang konstitusi. Bagaimana mengelola pasal 7 tentang pembatasan masa jabatan presiden yang 5 tahun dan selanjutnya. Maka, orkestrasi penundaan pemilu sudah muncul di tengah masyarakat dengan wacana, mengubah konstitusi. Dan sejumlah sepanduk mendukung Jokowi kembali memimpin Indonesia di 2024 sudah beredar di banyak daerah. Kita bersuara kepada MPR, agar MPR melakukan kajian, melakukan pembahasan, untuk menilai kira-kira ya, idean itu seperti apa. Apakah dua prioritas seperti sekarang, atau justru jangan-jangan tiga prioritas. Sementara itu, di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi Dodo mengajak Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, meninjau persemaian modern Rupin. Mega, menurut Istana Presiden, diundang Jokowi karena posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jokowi bahkan menyupiri Mega saat berada di Bogor. Kita ingin dalam berproduksi di Nusri ini, ada hitungan-hitungan ke ekonomianya, sehingga yang kita produksi ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat ekonomi, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Jadi lingkungannya dapat, ekonominya juga dapat. Penundaan pemilu atau Presiden tiga periode, pada prinsipnya adalah perpanjangan masa jabatan Presiden. Dan jalan satu-satunya adalah Amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan, Kompas TV